Kalau ada bukti-bukti lain bisa dilaporkan ya Pak penasar tubuh ya, seperti itu. Baik, Pak Nasa ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Baik, beri kesempatan kepada penasar tubuh dan juga terdakwa, yaitu notar pembilaan yang mau kasih jauh diri dapat dilunjukkan, tetap berada dalam tanah dan jauh produksi yang baik-baik, nanti tanggal 10 Juni akan kita dihargai bersama-sama notar pembilaan dari terdakwa sendiri maupun dari penasar tubuh ya. Dengan tentunya, pasangan saya dihadirkan nanti dari persenal berikutnya tahun 10 Juni ya. Sini tak ditutup. Proses pengadilan yang ada di negara kita ya, memang kita harus kita lalui ya. Tadi Pak JPU sudah menyampaikan bahwa SPA 15 sesuai dengan perjemahan wapan gabungan. Nah, kalau gabungan itu mengakibatkan kerugian, apakah gabungan itu pun yang mengakibatkan keuntungan? Jadi pertanyaannya harus sama ya. Nah, kalau yang gabungan itu mengakibatkan kerugian, apakah gabungan itu pun yang mengakibatkan keuntungan? Nah, kalau tadi dibilang bahwa karena Pertamina rugi 113 juta dolar, apakah kalau karena Pertamina rugi 113 juta dolar itu bukan keuntungan bagi Korpus Kristi? Apakah keuntungan yang 91 juta yang Pertamina sekarang alami merupakan kerugian bagi Korpus Kristi? Ini harus sama ya, ininya ya. Terus tadi kalau misalnya disampaikan bahwa apa namanya, apa namanya, bahwa tidak ada back to back segala macam, sekarang saya tanya, pada tahun 2013 dan 2014, apakah saya bakal tahu bahwa RDMP itu tidak akan jalan? Apakah saya tahu di tahun 2019 itu dan 2020 itu akan ada pandemi? Kan saya nggak tahu. Ya, itu aja. Dan kalau misalnya ini kebijakan seperti ini menjadikan suatu tindak pindana korupsi, jangan haraplah Pertamina bisa menyaingi BUMN, BUMN internasional atau perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Karena pada saat semua membeli LNG Korpus Kristi di tahun yang sama, tidak ada satupun perusahaan yang ditindak, dikenakan tindak pidana korupsi karena harganya turun atau tidak punya back to back. Boleh dicek di SEC, siapa pembelinya, apakah mereka pada saat pandemi menjual dengan harga rugi, dikenakan pidana, atau misalnya mereka itu semua punya back to back, tidak ada. Jadi ini memang anomali yang terjadi di negara kita, yang kita harus lalui. Ya, itu saja ya. Terima kasih ya. Makanya nanti saya akan disebutkan, dipledoi ya. Nanti akan saya sebutkan, dipledoi ya. Jadi kalau saya tambahkan di sini ya. Jadi kalau mendengarkan tadi surat tuntutan, tadi ibu kan bilang anomali. Kalau saya melihatnya mirip ya dengan apa yang dikatakan ketua KPK, wakil ketua KPK, ketika menangkapi putusan selat Hakim Agung Gasalba, ngaur katanya ya. Jadi itu sama, saya kira. Ini lebih ngaur lagi menurut saya. Karena tadi yang dijelaskan itu, sebenarnya ini kan pembelian LNG. Pertanyaannya sekarang, untung apa rugi? Untung. 91 juta US dollars. Tadi nggak disinggung tadi ya. Di Pertamina membeli LNG dari luar negeri. Pertamina itu PT. PT itu mencari untung. Sekarang, untung apa rugi? Untung 91 juta dollar. Tapi kita ingat, nggak disebutkan. Nah, dia menyebutkan ada kargo 2020-2001. Pada saat pandemi, itu ada kerugian. Tapi ada pertanyaan yang berikutnya, begini. Itu perbuatan siapa? Perbuatan direksi pada tahun 2020-2001. Nah, yang kedua, emang ada yang suruh mereka itu jual? Kan mereka bisa tidak jual, kan gitu kan? Jadi kalau tidak jual kan nggak rugi. Apalagi sekarang, harga LNG itu tinggi. Jadi kalau dijual sekarang, jauh lebih tinggi lagi. Nah, itulah. Jadi kalau Alex Marwata mengatakan, ya putusan eksepsi yang kemarin di pengadilan ini, itu ngaur. Ini lebih ngaur lagi menurut saya. Karena itu hanya cerita. Ada blackmailing, kan gitu ya. Yang sudah post-waktum, kan gitu ya. Tentang dia menerima pekerjaan dari Blackstone. Itu kan sesudah dia lagi tidak dipertamina. Dan tidak ada hubungan sebab-bubat. Tapi oke lah ya. Ini hanya tengkapan. Nanti kita akan menjelaskan nanti di dalam play-doy. Karena di sini adalah keuntungan, tapi disebutkan keuntungan. Tapi bagaimana menjawab kalau tadi ada tudingan memperkaya diri sendiri, senilai 1,5 sekian miliar tadi. Itu saya bekerja loh gini. Saya mendapat tawaran itu setelah SPA 1 dan SPA 2 ditandatangani. Kalau misalnya saya mendapat manfaat, mestinya saya ketemu Blackstone itu sebelum Desember tanggal 1, 2013. Nah saya ketemunya 2014, September. Dan itu gaji yang diterima selama hampir satu tahun. Dan itu sudah dilaporkan ke pajak. Itu sudah dibayar dari apa yang diterima. Itu ada di pajak. Kalau itu konspirasi, ngapain dia lapor ke pajak, kan gitu. Ngumpet-ngumpet aja, kan gitu. Nah itu yang gak masuk akal. Padahal sebenarnya hukum itu harus masuk akal. Jadi kalau kata-katanya Alex Marwata itu betul tuh, melukiskan ini. Kan dia bilang, kan nulis ngawur katanya. Itu betul, saya kira. Bisa apa? Oh dengan seperti ini dan dia menakih ke Korpus Kristi, diputuskan sepihak? Ya jadi kalau kontrak itu kan sampai sekarang kan masih berjalan. Di dalam klausula, di dalam kontrak itu, kalau dinyatakan itu korupsi, maka nanti akan diputuskan oleh Korpus Kristi dan dia akan untung lebih besar. Jadi artinya risiko yang lebih besar sekarang dipertaruhkan dengan surat tuntutan yang seperti ini. Atau artinya mereka gak baca, SPA-nya dengan baik. Ada risiko. Jadi sepihak nanti dibatalkan dan kita nanti akan membarangkan tirugian yang lebih besar. Nanti dia yang harus bertanggung jawab. Nanti ya saya sudah ditunggu sama pengawal Pak Hanan, nanti saya dimana-nanti semua pengawal Pak Hanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.